Oh, aku kasih murah. 200 ribu aja ya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Aduh! Ih, ngapain sih? Ya Allah, Fadil! Terima kasih, Fadil. Kamu nabrak? Ya, Tante. Maaf. Tadi remnya belum, makannya nyisruk. Alhamdulillah. Hp Bapak udah bisa nyala lagi. Udah berfungsi lagi. Terima kasih ya, Jan. Ya, aku makasih kok ojak, Pak. Kan yang benerin Hp Bapak tang, servis. Bukan ojak. Ya, kamu kan udah repot-repot. Oh, pulak-balik nemenin Bapak ke tukang HP-nya. Lah, justru ojak, Pak. Yang makasih ke Bapak. Loh, terima kasih. Kenapa? Ini, Pak. Pulangnya enak naik gerobak. Dingin. Padahal bisa naik angkot. Oh, ini kan sengaja. Biar gerobaknya nanti sekalian nganter kamu ke Robby Bag. Aduh, jangan, Pak. Nge-repotin lojak dan ngangkot aja dah. Nggak, nggak apa-apa kok. Bapak udah ordernya begitu. Bayarnya juga udah sekalian. Pakai go-bear wallet. Lidhi yang mau sidang skip sih sibuk banget nih. Udah, ngapain sih sibuk kayak gini? Banyak orang sukses tanpa gelar. Tau nggak Albert Einstein? Dia dikeluarin loh dari sekolahnya. Bapak duluan ya, Jack. Nggak mau sampai rumah aja, Pak. Jangan, nanti muternya kejauhan. Nggak apa-apa, Pak. Jangan, Jack. Nanti kamu jadi kelamaan sampai kerawak bebeknya. Nggak, Pak. Ojak juga lagi nggak ada urusan penting kerawak bebek. Iya sih, tapi gerobaknya udah terlanjur berhenti di sini. Hati-hati di jalan ya, Jack. Oh, ternyata di sini. Bapak cari-cari di depan. Iya, istirahat dulu sebentar. Abis nyuci, capek. Pegel-pegel. Eh, hapenya gimana? Udah bisa? Ya, udah bisa nyala. Udah bisa nelpon. Tapi nomor-nomor yang bapak safe itu hilang semua, eh. Ya. Eh, ojaknya mana, Pak? Langsung pulang ngerawak bebek. Jadi ojak itu beneran nggak mau tinggal di sini? Kan biar deket sama si Boy dan biar bisa bantu juga jagain si Boy. Kayaknya sih memang nggak mau dia. Ya udah, kalau ojak nggak mau tinggal di sini, kita aja deh yang pindah ke roh bebek. Mas beruntung punya bapak baik banget. Oh, bukan. Itu mertua, mantan mertua. Aduh, bagaimana ngomongnya? Mertua aja. Nggak ada mantan mertua. Mertua kan juga orang tua kita juga. Nggak ada mantan orang tua. Iya, iya. Berarti mertuanya emas hebat. Banyak loh. Bapak yang nggak peduli sama keluarganya. Tapi, masnya nggak begitu kan? Insya lo enggak. Saya emas sayang sama anak saya. Itu foto anak saya saya pacak. Iya dah, bagus. Pak Lukman, mau saya bikinin teh atau kopi, Pak? Nggak. Ayo ikut mobil saya. Bapak mau ngajak saya jalan-jalan, yuk? Bukan. Saya habis beli rak buku. Lah, terus, Pak? Rak bukunya ada di mobil saya. Mobil bapak pick up, yuk? Kok bisa memuat rak buku? Bukan, Tok. Rak bukunya belum dirakit. Maka saya suruh kamu. Kamu rakit dulu nanti di ruang picking saya. Oh, alah gitu loh. Seperti kata pepatah, Pak. Pepatah apa, Tok? Berrakit-rakit ke hulu. Berenang-erenang ke tepian. Terus? Alah, kio, Pak. Saya lali, Pak. Tolong. Pak, mbak. Kaget, yuk. Sedikit. Maaf lagi, yuk, mbak. Saya lupa buah gunting. Tapi tenang, saya bisa buka plaster tanpa gunting. Enggak tinggal aja sih kamu. Kayaknya bos enggak jadi pergi. Hah? Boy Vita emangnya enggak masuk? Iya, tadi aku ketemu di parkiran. Tentas kamu nyantai aja. Mas Yantau gengges banget sih. Lagi baca skripsi. Tapi dia malah berisik. Hal geng kamu juga sih nyantai aja kali. Kan bos enggak ada. Ih, apa hubungannya skripsi sama bu Evita, kak? Pelan-pelan aja, mas. Takut kelewatan. Iya, mas. Ah, udah stop sini, Dani. Di bengkel? Iya. Masnya kerja di bengkel? Enggak. Terus ngapain turun di bengkel? Saya mau ngambil motor. Astagfirullahaladzim. Jangan, mas. Dosa. Bukan, mas. Maksud saya, saya mau ngambil motor. Motor saya lagi di servis. Di sini lagi dibenerin. Pak Lekman, rak bukunya bagus ya, Pak? Iya. Ini, Pak. Rak buku hasil rakitan saya. Kok jadi kayak gini, Tok? Gini gimana, Tok, Pak? Kok timbang, Tok? Hah? Maksud, Pak? Enggak kok, Pak. Kamu lihat buku petunjuknya enggak? Buku petunjuk? Apa itu, Pak? Itu cara ngerakit rak ini. Emangnya ada ya, Pak? Ya ada. Coba lihat di kardusnya. Coba kamu cari dulu. Coba lihat di kardusnya. Iya, Pak. Ada. Yantok, yantok. Maaf, Pak. Saya lali. Wan. Eh. Wan. Kirimin file yang kemarin, ya? Udah, lu masih pura-pura kerja Gua udah tau, lu lagi nyantai kan? Maaf, Pak Nih, ada tugas buat lu Bikin laporan, Pak Bukan Ngirim bahan untuk klien? Bukan Terus apa, Pak? Itu, bantuin si Yanto Rakit rak buku Rak buku Yang biasa ngerjain kemana? Oh, si Adul Lagi gak masuk dia Jadi gimana ini? Udah beres atau belum? Kita tes dululah Mesinnya menyala atau meledak Hidup jangan serius-serius Udah banyak ketawa Biar gak gampang sakit Alhamdulillah Kau ngucap alhamdulillah Tapi kenapa mukamu masih tegang? Saya takut mahal Biaya yang ngebenerinnya Oh, aku kasih murah 200 ribu aja Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Bah, apapula kau Tadi alhamdulillah Sekarang astagfirullah kau bilang Duitnya lupa bawa Tapi tenang, saya KTM dulu Hidup jangan dibawa susah Dibikin senyum aja Oke, Jali Siap Sampai Sampai Alhamdulillah Pendapatan kita bulan ini Nambah Alhamdulillah Tapi masih jauh dari target kita Jadi harus lebih giat lagi Seperti itu ya Ya, Mak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maaf, Mak Mak Lagi ada masalah ya Masalah apakah? Ya, Gini, Mak Kemarin-kemarin Ojak pernah dihilang sama saya Kalau Mak Manggil saya kesini Berarti Lagi ada masalah Aduh Aduh Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Memang kebetulan Dari dulu Begitu aja terus Paling-paling Dia tuh Dia tuh ya Gini deh Tadi waktu Mak Telepon Mak bilang apa Sama Kang Tis Nyuruh belanja Berarti? Ya berarti Saya Disuruh buat belanja, Mak Ada masalah, Kak? Gak ada Tapi kenapa jadi percaya Masih ojak, sih? Aduh Oh, Mak Gara-gara ojak Eh Irin Kamu yakin Bisa pulang sendiri? Bisa kok, Kak Uih Pegel banget Emang rak bukunya Segede apa sih, Wan? Raknya sih Gak gede Tapi ngarahin Mas Yantonya Itu yang bikin pegel Duh Mas Yantonya tuh Emang kebiasaan banget, deh Raku kemana? Pulang, Kak Lah kok pulang? Ngapain? Nyantai aja kali Kan bos gak ada Biarin aja, Wan Karena lagi nganak badan Yaudah, aku untirin ya Mas Iwan, maaf Dipanggil Pak Lukman Mbak Mbak ATM sini dimana ya? Ada di dalam Ada di dalam ya? Masih, Mbak Iya Mas, kok berhenti sih? Maaf, maaf, Pak Itu tadi Saya kayaknya lewat tetangga saya Iya, tapi jangan dadakan gini, dong Kalau saya jatuh gimana Iya, iya, Pak Maaf, ya Jalan lagi ya, Pak Yaudah, jalan BABY Terima kasih.